Intro Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berambisi akan maju dalam kandidat pencalonan presiden di pemilu 2024. Dengan catatan hitam yang kelam di masa pemerintahan Orde Baru khususnya kasus penculikan aktivis sampai kinerja yang kurang bagus yang menjadi beban di pemerintahan Jokowi Dodo. Haus kekuasaan Prabowo ingin berkuasa kian terlihat ketika akan maju di Pilpres 2024. Bergabungnya Partai Pan, Golkar, dan PKB yang memberikan dukungan Prabowo maju di Pilpres membuat dirinya semakin percaya diri untuk berkuasa. Hal ini terlihat dalam pidato Prabowo di momen deklarasi di Museum Perungusan Naskah Proklamasi Menteng Jakarta Pusat pada minggu pagi. Prabowo mengatakan kita ingin berkuasa untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Prabowo juga berjanji akan meninggalkan kepentingan pribadi dan golongan untuk kepentingan rakyat. Kita minta mandat dari rakyat Kita memang ingin Kita minta Kita ingin maju ke rakyat Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa karena kita ingin berkuasa hanya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Pidato Prabowo dalam momen deklarasi tersebut dilihat sejumlah kalangan politisi dan masyarakat dinilai tidak pantas dan penuh ketamakan dalam meraih kekuasaan. Publik menilai pidato Prabowo yang meminta-minta kekuasaan di saat pidato deklarasi sangat tidak pas karena dirinya masih menjabat sebagai menteri pertahanan di pemerintahan Jokowi Dodo. Sangat tidak pantas karena hal tersebut akan berdampak kepada kinerja Prabowo yang tidak fokus di Kementerian Pertahanan. Manuver-manuver Prabowo di pemerintahan Jokowi Dodo terlihat jelas dengan mendorong Gibran anak sulung Presiden Jokowi Dodo untuk maju menjadi wakil dirinya dalam Pilpres 2024. Selain itu manuver pemecah belah antara Jokowi dengan Partai PDI Perjuangan yang membuat gaduh di masyarakat. Dampak dari manuver politik Prabowo tersebut kinerja Kabinet Kerja Jokowi terganggu. Dalam prestasi kinerja Prabowo dinilai publik kurang bagus pekerjaan yang diperintahkan Presiden Jokowi tidak dapat terselesaikan. Sebagai contoh dalam mengatasi krisis pangan untuk membangun food estate Prabowo mengalami kegagalan. Selain itu dalam pembelian alutsista pesawat tempur bekas Prabowo tidak memenuhi standar. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.